time series bagian be sure menggunakan b-chart time dari package d-chart teman-teman kalau yang sudah langsung menunjukkan video ini tanpa lihat dulu series sebelumnya atau bisa sebelumnya teman-teman kita tambahin dulu package d-chart kemudian contoh ambil sampel yang ada di package readminya kemudian langsung lanjutin ke bagian sini untuk sampel datanya seperti ini saya masukin ke dalam parable kemudian kita mulai dari misalnya di sebelumnya saya udah terangin tentang domain sekarang bagian misal dari misal kita mulai dari misal label ini sama seperti yang ada di domain label hanya saja tipe datanya beda kalau di domain itu pakai the time kenakan ini adalah pengukuran untuk waktu jadi the time di domain tapi kalau ini adalah nilainya jadi number tipenya value kalau teman-teman langsung mau utama kayak gini 80.0 40.0 teman-teman bisa langsung pakai misalkan value.toString atau defaultnya kayak gitu jadi tetap nggak ada perubahan tapi kalau mau berubah nggak pengen ada nolnya kita bisa pakai fungsi toStringX kemudian let's fix di sini dari double kemudian digit adalah komanya nol kayak gitu ya tinggal save nah jadi nggak ada komanya langsung 40 80 lanjut di measure label style di measure label style kita bisa kita coba ke styling pada bagian label text nya sama seperti di domain label style kita bisa pakai textile tapi nggak semua properti yang ada di style style ini support ada tiga yang supportnya itu color font size dan height kayak gitu sini saya bedain pada bagian warnanya aja warnanya saya ubah jadi contoh merah nah kayak gini terus kalau teman-teman nambahin measure label style jadi warna merah ternyata lainnya itu juga warna merah ngikutin memang seperti itu jadi si lain ini ngikutin ke label style tapi kalau pengen terpisah antara warna label dan warna lain pengen dibedain teman-teman tinggal pakai measure line color untuk custom pada bagian warna lainnya jadi teman-teman tinggal kasih aja di selain color nya terus kita kasih warna warnanya ini kan merah labelnya saya mau bedain jadi warna kalau grey sih default kita coba pakai warna biru nah ini warna biru terus biar ada beda sih di sini ya saya coba ganti jadi orange nah terus biar lebih jelas kita kasih ketebalan pada bagian measure nya kita bisa menggunakan measure line thickness nah kita bisa ambil jelas Hai keterbalannya keterbalan kalau teman-teman pengen label lagi tinggal jadi inilai nya misalkan empat dan seterusnya saya ambil dua aja oke terus measure disini ada desk pattern jadi kita mau kasih custom pattern untuk line-nya kayak gimana sama kayak domain address pattern disini saya samakan aja tapi nilainya agak panjang 10 jadi bakal kayak gini lanjut di measure ada tick length tick length dengan thickness itu beda kalau tickness kedualannya kalau tick length itu adalah garis point titik yang mengarah ke label defaultnya adalah 3 misalkan kalau pengen panjang kita coba kasih 10 save nah itu ada yang garis yang mencolok itu ke pinggir ke kiri itu adalah tick length kasih nom aja kemudian measure nah disini ada show measure line jadi ketika teman-teman pengen nge-hiden untuk garis measure-nya atau kalau katus kali ini yaitu pada bagian ya aksisnya kita pengen hilangkan tinggal dikasih false aja jadi hilang nah disini udah keliatan jelas pada bagian tick length-nya jadi ada garis kayak gitu ya tick point-nya terus kalau pengen dihilangkan tick point-nya teman-teman tinggal dikasih aja 0 jadi gak keliatan hilang kita kasih jadikan true lagi biar muncul line-nya jadi mungkin seperti ini pada bagian styling dan kustomisasi di cc-minature atau y-axis-nya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati